Tidak biasanya para pedagang di pasar menggunakan pakaian adat saat perjualan. Inilah yang terjadi di pasar Dasan Agung Mataram. Sebanyak 150 pedagang pada hari ini mengenakan pakaian adat untuk memperingati hari lahir kota Mataram yang ke-24. Pedagang pasar ini sehari sebelumnya memang telah bersepakat untuk menggunakan pakaian adat sehari saja sebagai bentuk peran serta memberiahkan peringatan hari ulang tahun kota Mataram yang ke-24 yang jatuh pada 31 Agustus. Kita akan terus kembangkan setiap tahunnya, mungkin gaungnya akan lebih besar lagi. Nanti kita bagaimana dengan pemerintah, mungkin dengan jenis perdagangan, mungkin kita di-backup untuk tahun-tahun. Sementara, para pedagang mengharapkan momentum hari ulang tahun kota tidak hanya sebatas seremonial saja. Namun dapat mendorong pemerintah untuk lebih meningkatkan kembali pelayanan keamanan serta kebersihan di pasar tradisional serta retribusi yang tidak memberatkan pedagang. Harapannya supaya bagaimana ya? Kita tetap aman, bersih, rapi. Dari pedagang sendiri mungkin harapannya apa? Ya, harapannya kita supaya laris lancar. Dari Mataram, Musa Tenggara Barat, Udiman KFTV.